Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Dirjen Bia Cukai dengan timnya. Dan tentu terima kasih juga Ibu Menkyu langsung menindaklanjuti secara langsung karena memang ini cepat sekali prosesnya. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh Komisi 11 yang hadir hari ini, apalagi ini teman Haji dulu. Terima kasih. Dan tentu kami dalam menjalankan tugas seharian sebagai Kementerian BUMN, hal-hal yang sangat sensitif seperti ini tentu harus dijalankan secara prosedural. Apalagi kalau sudah menyangkut good corporate governance-nya dilanggar. Jadi Alhamdulillah di sini Dewan Komisaris sudah mengirimkan surat kepada saya. Dan yang terpenting Komite Audit juga sudah mengirimkan surat kepada saya. Yang mohon maaf saya tidak ada maksud menelisikan secara individu. Tetapi ini hal yang sangat penting di Kementerian BUMN dan sudah menjadi kesepakatan juga dengan Ibu Menkyu. Bagaimana faktor daripada integritas dan good corporate governance harus terus kita tingkatkan dan harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Dari laporan yang kita dapat bahwa ini langsung saja ke poin 4 bahwa daripada Komite Audit bahwa di sini disebutkan mempunyai kesaksian tambahan siang ini bahwa motor Harley Davidson diduga adalah milik saudara AA. Detail informasinya adalah sebagai berikut. Saudara AA memberikan instruksi untuk mencari motor klasik Harley Davidson tipe Chauvel Head di tahun 2018. Lalu ini motor tahun 70-an jadi motor klasik mungkin Bapak akan bisa menanggapi nanti lebih detail. Lalu pembelian dilakukan pada bulan April 2019. Proses transfer dari Jakarta dilakukan ke rekening pribadi finance manager Garuda di Amsterdam. Saudara IJ membantu mengurus proses pengiriman dan lain-lain tapi akhirnya seperti hari ini. Ini yang sungguh menyedihkan ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah BUMN. Bukan individu, menyeluruh. Ini yang tentu pasti ibu sangat sedih dan saya sangat sedih ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, membangun kinerja BUMN. Tetapi kalau oknum-oknum di dalamnya tidak siap inilah yang terjadi. Dengan itu saya sebagai kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses daripada ini karena ini perusahaan publik pasti ada prosedurnya lagi. Tetapi tidak sampai disitu saja kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini. Dan saya yakin Ibu Menteri Keuangan dan DJM Bencukai akan memproses secara tuntas apalagi disini ditulis kerugian negara. Jadi kalau kuruan yang gini ini sudah menjadi faktor yang tidak hanya perdata tetapi menjadi faktor pidana. Ini yang sangat memberatkan. Mungkin situ saja yang saya bisa sampaikan. Dan mohon doa dari teman-teman wartawan untuk Ibu Sri Mulyani dan Pak Dirjen dan saya terus kuat bekerja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.